Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Kali ini Kita akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengupload Sebuah file Menggunakan aplikasi Tool bernama Weebly Lanjutan dari tutorial sebelumnya Kalau kemarin kita Sudah mengupload Mendownload File, database dari Webserver Sekarang kita akan mengupload File, jadi kita bisa mengupload File itu berupa Kode script atau apa untuk Meremote atau untuk Mengeksplore Webserver tersebut Kita langsung aja ya teman-teman Kita langsung buka Aplikasinya Jadi teman-teman Bingung kok ini sampai sini Bisa dilihat di tutorial sebelumnya Ini teman-teman Bukan dilihat di free Ya Mesin target kita Sini Kita sudah masuk Webserver Mesin target kita Lalu Terbiasa kita Ketikan dulu nih Kita disini Sebagai siap Sebagai siap Kita disini Masuk sebagai www Des Data Ya Tuh Lalu Untuk kita bisa mengupload Sebuah file Kedalam Webserver Nah kita perlu Sebuah directory Yang Berpermission Seperti ini Nah yang Berpermission Itu Directory RWX Itu ya RWX RWX Jadi Directory nya Seperti ini D itu kan Directory Ini R itu RWX itu Bisa dieksekusi Dan bisa dieksekusi Juga semuanya Jadi Kalau di Apa Di bahasa Di cell Comment nya itu Permission 777 Itu ya teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Masih agak bingung Ada di Tutorial sebelumnya Di Tutorial tentang TryHackMe Sudah di upload ya Sekarang teman-teman Cari Di situ Oke Itu Sekilas aja Bagaimana File permission Dari sebuah Folder ya Oke Sekarang Coba kita lihat dulu Ada apa aja sih LS Min L Oke A aja nih Semuanya ya Disini Oh kita ada di Config Oke Kita Kegin DVWA dulu ya Teman-teman Lalu LS Min A Nah Teman-teman bisa lihat sendiri Disini Nah ini yang namanya File permission Disini File permission ini Ini ada Tingkat Tingkatannya Satu Dua Tiga Ya Jadi ini File-file ini Menunjukkan Ini bisa dieksekusi Atau tidak Ada Ada DR W X Lalu R Read Itu ya R itu read Hanya bisa dibaca doang Berarti ini bisa dieksekusi Bisa juga dibaca Bisa dieksekusi Ini hanya bisa dieksekusi Bisa dibaca Ini folder yang pertamanya nih Ya level pertama Gitu Nah Sementara Kita kan ingin Meng-upload Satu file Di sini Kita kan tadi Ada di folder ini WWW Data Nah ini File-file ini Kita lihat Yang kemarin Kita config ya Config masih bisa Dibaca Ditulis Dan bisa dieksekusi juga Nah Coba kita lihat Kita pindah Ya Kita Pindah ke sini nih Bisa di sini nih Karena ada folder namanya Hackable Coba kita lihat ya Sini Oke Kita sudah ada di sini Folder ini Coba kita lihat S Min L Nah ternyata Hanya ada dua file Ada file upload Sama user Coba kita lihat Ada file apa aja Ini bisa Dia Permissionnya apa Coba kita lihat ya S 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 Nah ternyata Cuma ada Dvoa Email.png Tidak ada apa-apa Di sini ya Misalnya S Min Ya Jadi Ternyata juga Kita tidak Bisa Mengsekusinya ya Teman-teman Oke Mungkin Kita bisa Ke Directory Yang sini nih Kita pindah Dua kali ya Sini Lalu Kita Pindah lagi Seperti Nggak Nah kita sudah ada di Folder ini Oke Teman-teman Kita sudah sampai sini Coba kita lihat ya Ada folder apa aja LS Min L Nah Di sini tuh Kita lihat Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi Kalau kita Ada sebuah file yang Ber Permission D Ya RWX 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 Berarti Permissionnya 77 Jadi bisa Apa saja Di sini Kita bisa melakukan Apa saja Ternyata Ini ada nih Salah satu Pad Yang bernama Root Nah Jadi root itu Membawahi Ini nih Folder ini Nama Foldernya ini DA V DAF Coba kita lihat ya Kita lihat Kesini Ke DAF Dengan CD ya Teman-teman CD DAF Kita sudah ada di Folder sini Kalau kita lihat LS Min L Pakai A dah Biar semuanya Nih Di root ini Cuma ada Root Terus Data Ini data ini Semua file-file yang disimpan ya Ini Folder yang tersembunyi Coba kalau kita lihat LS Min L aja Nah Nggak ada file sama sekali Di sini Ya kosong Jadi kita bisa Berbuat Berbuat Jadi kita bisa Melakukan apa saja Di folder ini Jadi Permissionnya Tadi sudah Ini 777 Ya Ini Itu ya Teman-teman Oke Jadi kita sudah tahu nih Ada sebuah folder Root Di root Ya Di root Kita bisa Upload Nah Kalau kemarin kita File Download ya File download Ada sebuah Perintah Untuk Men-download file Sekarang kita akan Upload Jadi File underscore Upload Nah Seperti ini Teman-teman Min upload Kita lihat dulu ya Cara kegunaannya Min H Atau min min help Juga bisa Nah Nah ini Cara menggunakan file upload Sama Ketikan file upload Optionalnya Bisa min H Bisa min false Bisa min content Terus contentnya Bisa min vector Terus apa Yang akan kita Minikan file Ya Oke Sudah dijelaskan juga L4 sama R4 Di tutorial sebelumnya Oke Sekarang Kita kan akan Upload file Kita buat dulu File ya Teman-teman Kita buat file Di Ini Di desktop Aja ya TXT Aja Di sini Misalnya 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 Itu ya Sudah Di Desktop D Upload Upload Dxt Ini File-nya Upload Dxt Oke Sudah ada ya File-nya Sekarang kita Upload Caranya ini Kita Ini File File Underscore Upload Lalu File Yang akan Di upload Kita ada Di mana Tadi kan Kita ada Di sini ya Di desktop Ini Kita lihat Kita copy Aja Pack-nya File Di sini ya Teman-teman Namanya Tadi Upload Dxt Ini Kita bisa Upload Dengan apa Aja Teman-teman Ke Apa Ke Web server-nya Upload Dxt Dxt Home Dxt Upload Dxt Ini File-nya Yang akan Kita upload Letaknya Di mana Lalu Kita akan Meletakkan File upload Dan ini Ke Webshopper-nya Di mana Karena Kita sudah Tahu Yang bisa Upload Ini Ada di Folder Root Ya Berarti Root Itu Kalau Di Pet Itu Dituliskannya Titik Slash Itu Ini Pet Yang akan Kita Taruh Uploadnya Lalu Kita Namain Apa Kalau Ini Kan Upload Dxt Berarti Upload Sel Dxt Ini Kita Mau Dinamain Apa Upload Kita Di Web server-nya Sudah 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 Kita Tinggal Menenternya Baca Dulu Bismillah Mungkin Bismillah Oke Nah Disini Ada Keterangan True Berarti File Sudah Terupload Disini Coba Kita Lihat Ls Min L Sudah Sudah Nih Upload Cell Dxt Atau Kita Ls Upload Cell Dxt Yang Sudah Kita Upload Ke Web server Tuh Teman-teman Ya Alhamdulillah Ini Berhasil Coba Kita Lihat Disini Di web Browser Disini Ya Web Browser Ya Teman-teman Kita Kan Dev Dev W E Ke Folder Dev Ya Folder Dev Ini Tidak Ditampil Disini Kita Bisa Mengetahuin Lewat Tadi Lewat Pencarian Nah Sudah Ada Kan Ini Namanya Upload Cell Dxt Jadi Kita Bisa Menyerang Dari Sini Jadi Kalau Kita Nah Ini Cuma Namanya Ini Aja Tes Doang Ya Teman-teman Tidak Ada Yang Lain Jadi Kita Bisa Mengeksploitasi Kalau Dari Root Kita Bisa Mengeksploitasi Semua Web Yang Ada Di Server Ini Karena Kita Tadi Sebagai Root Bisa Memlead Dv Wiki PHP My Admin Multilide DV WA Webdev Dan Teman-teman Untuk Kali ini Terima kasih Kepada Yang Sudah Mendukung Channel Ini Banyak-banyak Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Terus Belajar Kalau Ada Pertanyaan Ataupun Saran Dan Kritik Silahkan Di Comment Atau Masuk Channel Telegram Assalamualaikum Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh